Intro Apakah terpilihnya Kevin McCarthy akan mempercepat penyatuan Taiwan? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas Bunda Dua Superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Setelah 15 putaran pemungutan suara, Kevin McCarthy akhirnya terpilih sebagai ketua baru DPR Amerika Serikat, yang langsung mengumumkan di depan Nancy Pelosi untuk terlebih dahulu menghapus rancangan undang-undang mantan lawan bebuyutannya ini. Walaupun McCarthy tidak menyebutkan untuk menghapuskan rancangan undang-undang yang mana, namun dari ekspresi nenek tua berusia 82 tahun yang terdistorsi ini, kita bisa melihat betapa sengitnya pertikaian kepentingan individu maupun kelompok antar kedua partai Amerika Serikat. Secara keseluruhan, Ketua DPR McCarthy setidaknya memiliki tiga arah serangan utama setelah dia mengambil alih. Pertama, menargetkan China. Apakah terpilihnya Kevin McCarthy akan mempercepat penyatuan Taiwan? Paling tidak, ini adalah kesamaan pandangan McCarthy dan Pelosi. Sebelumnya, McCarthy juga telah mengumumkan akan mengunjungi Taiwan segera setelah menjabat sebagai Ketua DPR. Untuk menonjolkan keberadaannya, ada kemungkinan besar dia akan membuat rekor lain di atas Pelosi. Namun, dari segi objektif, tidak peduli seberapa gilanya para politisi ini, setiap tindakan provokasi justru akan membuat China selangkah lebih dekat menuju penyatuan Taiwan. Kedua, apakah bantuan militer akan dikurangi atau bahkan dihentikan untuk Ukraina? Sebelumnya, ada anggota Kongres Partai Republik mengusulkan tindakan paling radikal, yaitu menghentikan langsung penjualan senjata ke Ukraina. Saking radikalnya, ketika pidato Presiden Zelensky saat mengunjungi AS langsung menyuruhkan kedua partai harus bersatu. Dengan terus terang mengatakan bahwa AS memperoleh investasi yang sangat besar dengan menjual senjata kepada Ukraina. Bahkan, Menteri Pertahanan Ukraina juga menyuruhkan bahwa Ukraina sebenarnya berkorban untuk NATO. Namun, kenyataannya sangatlah jelas. Perserisihan antara kedua partai telah masuk jauh ke sum-sum tulang. Atau lebih tepatnya, pertikaian kepentingan individu dan kelompok para politisi AS melebihi segalanya. Senjata terbaik bagi Partai Republik untuk menyerang perwakilan Biden adalah dana bantuan militer untuk Ukraina yang telah menjadi jurang maut. Ketiga, apakah menargetkan politisi Partai Demokrat Biden akan mengintensifkan pertikaian internal? Media Barat mengingatkan bahwa Biden yang terlahir sebagai penjahat perang jelas lebih kejam dari Trump yang terlahir sebagai pengusaha. Untuk mencabut Trump, duri besar pemilu, berbagai metode ekstrim seperti penggeledahan rumah dan pemeriksaan pajak telah digunakan untuk menjatuhkan Trump. Namun, terpilihnya Kevin McCarty ke tampuk kekuasaan tidak terlepas dari dukungan Donald Trump. Dan McCarty juga secara terbuka berterima kasih kepada Trump. Untuk membalasnya, McCarty pasti akan menyerang politisi Demokrat Biden. Kenyataan juga membuktikan McCarty mengambil langkah pertama langsung menginjak Pelosi, bunga rayu kemarin, dan A Beautiful Side to Be Whole paling ganas di dunia. Kevin McCarty, seorang anak yang sulit dilahirkan dalam 100 tahun sejarah politik Amerika Serikat, telah lama mengucapkan kata-kata kasar terhadap China. Bagaimana dia akan menciptakan rekor baru krisis selat Taiwan nantinya? Jika McCarty mengunjungi Taiwan untuk menciptakan krisis regional, kemungkinan besar akan memilih waktu sekitar tahun baru Imlek, atau waktu di sekitar dua sesi PKC nantinya. Provokasinya terhadap kebijakan satu China pasti akan melukai perasaan 1,4 miliar orang China yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini sangat berbahaya bagi hubungan dua negara paling adidaya di dunia ini. Seluruh dunia masih ingat pada tanggal 2 Agustus 2022 tahun lalu, ketika Nancy Pelosi melanggar kebijakan One China Policy mengunjungi Taiwan, tentara PLA langsung memblokir pulau itu. Latihan militer keliling pulau dalam enam arah telah menerobos pengendalian PLA atas Taiwan selama beberapa dekade, dan akan terus memperkuat momentum normalisasi berikutnya. Jika ketua DPR baru ini datang memprovokasi selat Taiwan, tentara PLA telah mempersiapkan dua aspek hadiah untuk anak yang sulit dilahirkan dalam politik Amerika Serikat ini. Pertama, dalam hal strategi, akan membuka pintu untuk pencuri dan menutup pintu untuk menangkap pencuri. Dengan kata lain, McCarty tidak akan dibiarkan datang dan pergi dengan bebas seperti nenek tua Pelosi. Melainkan akan lebih mirip dengan pendekatan pesawat pengintai RC-135 Amerika Serikat yang diam-diam menyelinap masuk mematah-matai perairan RCS dan kemudian tiba-tiba didekati oleh pesawat J-11 di akhir tahun 2022. Kedua, dengan moncong senjata rudal menempel di dadanya. Kedua, dalam hal aksi, selangkah lebih dekat untuk penyatuan Taiwan. Untuk menghadapi musuh luar yang membantu Taiwan, China akan mengadopsi metode mengepung Pulau Guam dengan kapal Induk Ganda. Secara umum, pakar militer China sekali lagi menekankan tindakan pencegahan yang efektif harus diambil terhadap politisi Amerika. Seperti halnya kapal perang dan pesawat yang berani mendekati China untuk pengintaian. Setiap penanggulangan mungkin bukan berupa intersepsi atau penembakan langsung. Tetapi alasan selangkah lebih dekat untuk reunifikasi Taiwan ke pangkuan ibu perpiwinya. Dengan demikian, mengingat masa jabatan satu tahun terakhir, Chai Ing-Wun, ataupun upaya tidak bermoral Presiden Biden untuk mendapatkan dukungan dalam dua tahun terakhir masa jabatannya, maupun bantuan ilahi McCarty dan Trump yang menciptakan peluang besar untuk lebih cepat menyatukan Taiwan. Dengan kata lain, seiring terpilihnya Kevin McCarty dan campur tangannya terhadap kebijakan satu China atas masalah Taiwan, China akan memasuki periode jendela waktu reunifikasi secara menyeluruh, meningkatkan segala persiapan untuk bertindak kapan saja. Penyatuan Taiwan tampaknya akan terselesaikan di tangan generasi saat ini. Dan waktu itu telah semakin dekat. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya selantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!